Sekarang kita lanjut materi kuliah STE dengan membahas load flow DC dulu. DC ini maksudnya benar-benar load flow dari rangkaian DC. Dan kita akan bahas nanti sekilas mengenai metode numerik yang sederhana ya. Jadi bukan metode numerik yang belibet atau yang sederhana aja. Ini salah satu contoh soal yang sederhana mengenai load flow. Misalkan saya punya sumber tegangan 10V. Ada resistansi di sini 1 Ohm. Kemudian dikatakan di sini ada sebuah komponen pasif yang mengkonsumsi beban 9W. Yang jadi pertanyaan si P9W ini berapa tegangannya? V-nya berapa? Saya ingin tahu berapa V di sini. Persoalannya seperti itu kira-kira. Bagaimana cara mencari V ini? Kalau I rangka yang DC mungkin tidak terlalu sulit. Teman-teman bisa mencari I. Berapa I yang mengalir? Itu adalah tegangan ini dikurang tegangan ini. Jadi V1 dikurang V2 dibagi 1 Ohm. Ini sama dengan V1 dikurang V2 dibagi R-nya 1 Ohm. V1-nya kalau kita ambil ground-nya di bawah. V1-nya 10. V2-nya saya nggak tahu berapa. Itu yang mau dicari. Dan I-nya 1. R-nya 1 sama dengan 10 dikurang V2. Ini adalah I. I-nya sama dengan 10 dikurang V2. Kemudian kalau kita tahu P di situ 9W, apa sih persamaan si P itu? P itu adalah V dikali I. V-nya adalah V2 dikali I-nya adalah 10 dikurang V2. Jadi P adalah 10 V2 dikurang V2 kuadrat. Perhatikan bahwa V2 besarnya sama dengan V ya di sini. Karena V sama dengan V2. Eh sorry V kuadrat. P sama dengan V sama dengan 10 V dikurang V kuadrat. Oke. Kalau P-nya dikurang V2 dikurang V2 dikurang V2 dikurang V2 dikurang V2 dikurang 10 V ditambah 9 sama dengan 0. Kita bisa faktorisasi, berarti V dikurang V dikurang V dikurang V2 dikurang 9 V. V atau V sama dengan 1 volt. Kira-kira menurut teman-teman mana yang paling wajar? V sama dengan 9 volt atau 1 volt? Dua-duanya memenuhi persamaan ini untuk V sama dengan 9 volt, bisa V-nya di situ 9 volt atau 1 volt. Tapi jangan lupa di sini tenaga listrik, kita punya batasan tegangan biasanya. Batasan tegangan sehingga walaupun dua-duanya memenuhi, biasanya yang kita cari adalah yang V-nya mendekati tegangan yang kita kirimkan dari sumber. Di sini kita lihat dari sumber tegangannya itu 10 volt. Saya pengennya di beban, di beban saya pengennya tegangan jangan jauh-jauh dari 10 volt. Kontrol jadi 10 volt, kayak kamu ditawarin sama PLN, mau nggak dapat tegangan terus 20 volt. Tentunya waktu kamu colokin tegangannya cuma 22 volt, kan terlalu jauh dari rating yang disyaratkan kan. Jadi biasanya harapan kita yang benar itu tegangannya 9 volt. Volt saya ingin tidak jauh, jauh dari tegangan pengirim. Nah itu. Dan mencari solusi-solusi ini bisa juga dengan pendekatan numerik. Kita lihat, ini tadi kita punya persamaan P sebagai fungsi dari V sama dengan 10V dikurang V kuadrat. Kemudian untuk persoalan kita tadi, kebetulan P yang kita cari itu sama dengan 9 sama dengan 10V dikurang V kuadrat, sehingga kita tahu V kuadrat dikurang 10V ditambah 9 sama dengan 0. Nah ini kita bisa mencari V sama dengan berapa dengan metode numerik. Ada yang disebut sebagai metode Newton. Misalkan. Apa yang disebut sama si Newton ini? Sorry, salah. Nah ini dia, Newton. Jadi dia bilang, kita bisa menebak-nebak X. Demikian rupa, sampai kita memperoleh X yang kita harapkan nanti. Jadi si Newton bilang, bayangannya kalau kita punya tadi, ini kan berarti P sebagai fungsi dari V. Kita bisa dapetin V dengan cara nebak-nebak. Dan ujung-ujungnya kita dapat V yang kita mau berapa. Si Newton katakan bahwa X N plus 1 sama dengan X N dikurang F X N dibagi dibagi F aksen X N Contohnya gimana? Nah, Newton ini memang analisisnya hanya untuk fungsi yang nilainya sama dengan 0. Kita mau cari fungsi itu menilainya 0 diberapa. Jadi di sini kita bisa peroleh fungsi V adalah V kuadrat dikurang 10 V ditambah 9. Kita akan mencari berapa sih V yang menuhi agar fungsi V, FV sama dengan 0 nilainya. Kita mau cari berapa sih nilainya 0. Kita bisa mencoba dengan tebak dulu. Berapa kira-kira V yang mau saya tebak. Tadi saya lihat di awal tegangan penyirimnya 10 V. Kalau saya coba di 10 V bisa nggak? Saya coba di 10 V Untuk mempermudah ini FV kita hitung juga sekalian F aksen V sama dengan 2 V dikurang 10. Jadi kalau kita punya fungsi V fungsi F aksen V dapat. Kita coba misalkan kita coba di dengan pengirim 10 V kita coba di percobaan terutama V1 sama dengan 10 V Kita cari FV-nya sama dengan 10 kuadrat dikurang 10 kali 10 ditambah 9. Sama dengan 9. Sementara F aksen V sama dengan 2 kali 10 dikurang 10 sama dengan 10. Nah di sini kita bisa lihat bahwa FV-nya nilainya adalah 9. Paling kita pengennya kan FV-nya nilainya 0. Berarti belum belum tepat tebakannya. Nah tebakan V selanjutnya itu mengikuti dari rumus ini. Jadi mengerti rumus ini tebakan selanjutnya adalah tebakan sebelumnya dikurangkan fungsi tebakan fungsi untuk nilai tebakan sebelumnya dibagi turunan pertama dari fungsi fungsi tersebut pada tebakan nilai sebelumnya. Jadi tebakan kedua sama dengan tebakan pertama tebakan pertama yang itu tadi 10 ya dikurang 9 per 10 berapa itu? Semoga dengan 9,1 V inilah tebakan keduanya. dari tebakan kedua kalau kita pasang kita lihat berapa F V2 dan F aksen V2 F V2 adalah 9,1 kuadrat dikurang 10 kali 9,1 ditambah 9 sama dengan berapa kalau F aksen ini adalah 2 V kali 10 2 dikali 9,1 dikurang 10 nah nilainya V2 nya adalah 9,1 kuadrat dikurang 10 kali 9,1 ditambah 9 0,81 sementara F aksen V2 nya 2 kali 9,1 dikurang 10 8,2 ya kita lihat sekarang nilai F untuk tebakan kedua sudah mendekati 0 kita perkenalkan sama dengan 0 berarti dia mulai mendekati solusi yang kita inginkan sekarang kita cari berapa tebakan ketiga jadi tebakan ketiga sama dengan tebakan sebelumnya ya dikurang fungsi tebakan sebelumnya dibagi turunan pertamanya berapa nilainya 9,0012 nah kalau ini kita bisa hitung bahwa F V3 nilainya berapa 9,0012 kuadrat dikurang 10 kali 9,001 juga tambah nilainya udah 9,6 kali 10 pangkat minus 3 udah mendekati 0 jadi kita semakin mendekati apa namanya solusi yang kita harapkan solusinya kan 9 sebetulnya ya nah itu tadi kalau kita nebaknya mulai dari 10 tapi kalau nebaknya mulai dari 5 gimana kita catat ulang ya persamaannya kita copy aja supaya jangan teribat ya ini persamaan yang dibutuhkan sekarang kita coba kalau gasnya kita gas pertamanya V nya sama dengan 0 apa yang terjadi kalau gas yang pertamanya V nya sama dengan 0 maka kita hitung fungsi V yang pertama sama dengan 0 kurang 0 tambah 9 dengan 9 jelas ini bukan 0 berarti belum tepat sementara untuk turunannya sama dengan minus 10 ya dan kita karena ini belum tepat kita berjalan ke gas kedua gas kedua dimana V2 sama dengan V1 tadi dikurang FV1 dibagi F aksen V1 ya jadi V2 sama dengan 0 dikurang 9 per minus 10 sama dengan 0 9 nah kita coba berapa fungsi dari V2 sama dengan 0 9 kuadrat dikurang 10 kali 0 9 kita hitung nilai nilainya itu 0,81 udah mulai mendekati dia F aksen V2 sendiri adalah 2 dikali 0,9 10 minus 8,2 lihat ini udah mulai mendekati 0 ya semakin bagus sehingga kita coba lagi guess ketiga iterasi ketiga ya dimana V3 nya sama dengan 0,9 dikurang 0,81 dibagi minus 0 A minus 8,2 jadi V3 nya itu adalah 0,987 dari sini kita peroleh F V3 itu adalah V2 V2 dikurang 10 V ditambah 9 ini nanya udah mendekati mendekati 0 ya 9,75 kali 10 minus 3 lagi-lagi minus 3 lagi-lagi kita berhasil menunjukkan bahwa bisa ini mendekati solusi yang diharapkan tapi perhatikan kalau kita mulainya dari pencoba iterasi pertama kita coba dia tegangannya 10 dia akan mendekati yang 9 dia akan mendekati hasil yang 9 9 volt 9 volt sementara kalau saya coba tadi gas pertamanya di V sama dengan 0 dia akan mendekati solusi yang satunya lagi yang mendekati 1 volt jadi nilai coba-coba pertama itu nilai tebakan itu akan mempengaruhi solusi mana yang kita peroleh tapi kita sebenarnya mau ke arah yang solusi mana sih kalau kita lihat FV-nya kita FV-nya kita tadikan adalah adalah V kuadrat minus 10V tambah 9 V kuadrat minus 10V tambah 9 sama dengan 0 yang kita harapkan berarti FV kita adalah V dikurang 9 dikali V kurang 1 kalau kita gambar fungsinya kita gambar fungsinya disini V disini FV nah fungsi kita itu kan berarti akan memiliki akar-akar di V sama dengan 1 dan sama dengan 9 dan dia terbuka ke atas ya betul enggak ini terbuka ke atas karena kita lihat disini nilai A-nya positif jadi terbuka ke atas kita bisa gambar sekitaran kayak gini nah kita ingin mencari mana sih nilai V yang memenuhi solusi di dimana kita cari FV-nya sama dengan 0 kalau kita pakai metode coba-coba numerik tadi saat kita coba di 10 nah 10 akan menghitung FV disini oke terus apa yang dilakukan oleh oleh bersama oleh metode Newton metode Newton tadi akan mencari berapa sih gradient di titik ini kemudian dia mencari garis singgungnya dia mencari garis singgung yang memotong sumbu X-nya jadi ini tebakan pertama tadi tebakan kedua akan disini ini adalah V2 disini V1 sama karena belum tepat 0 dia cari FV-nya FV-nya belum tepat 0 dia akan lakukan hal yang bersama tadi hal yang sama dia cari garis singgungnya garis singgungnya dia cari lagi mana yang berpotongan dengan sumbu X ya disini ini adalah V3-nya kita lihat V3-nya sudah sangat mendekati FV sama dengan 0 jadi semakin tinggi iterasinya dia akan mendekati solusi nah kalau misalkan kita coba di V sama dengan 0 berarti dia akan mencari FV yang ada di atas sini FV-nya di atas sini dia cari garis singgungnya lihat tadi garis singgungnya itu gradiannya negatif waktu pencukuan pertama gradiannya minus 10 dia cari tet temukan sumbu X ini menjadi tebakan kedua ya iterasi keduanya itu dia yang pertama sama dia cari kemudian FV-nya belum tepat di 0 dia cari lagi garis singgungnya dia cari garis singgung disini jadi V3 semakin mendekati solusi tapi kalau kita mendekatinya dari 10 dia mendekati solusi ke 9 kalau dia kita coba awalnya di V sama dengan 0 dia mendekati solusinya 1 jadi nilai awal sangat mempengaruhi solusi dari problem numeric ini dari analisius numeric bahkan kalau kita coba di nilai tengah disini nilai tengah itu di 5 karena garis singgungnya dia gradiannya 0 kita tidak akan menemukan solusi tidak ada solusi disini solusi numeric kalau kita salah tebakan jadi tebakan sangat mempengaruhi tapi ada kekurangan metode Newton ini karena perhatikan di kanan harus 0 padahal kita kadang-kadang pengen fungsi P terhadap P sama dengan sekian tidak usah harus di ubah dulu fungsinya supaya dia sama dengan 0 jadi kalau ini kan harus selalu F sebenarnya 0 padahal kita tidak mau begitu nah ada perbaikan dari metode ini namanya metode Newton Raphson ini mirip sama Newton bisa dibilang tapi dia menggunakan ekspansi Taylor kita akan lihat nanti ada pendekatan yang mirip antara metode Newton dan Newton Raphson apa itu ekspansi Taylor si Taylor itu bilang bahwa kalau kita punya fungsi X kemudian kita berikan gangguan kecil atau kita berikan gangguan fungsi X ini kita kasih sebuah tambahan gitu gangguan kita bisa mendekati nilainya dengan cara mencari FX nya ditambah apa namanya ditambah besarnya gangguan yang diberikan dikalikan turunan turunan pertamanya ya kemudian ditambah lagi ada order yang lebih besar misalkan besar gangguannya tadi dibagi 2 dikali turunan keduanya dan selanjutnya jadi masih ada order yang lebih tinggi tapi kita hanya tertarik biasanya karena apa namanya kalau gangguannya kecil kita hanya tertarik pada 2 order pertama aja kita cuma tertarik sama ini bermudah jadi dia katakan bahwa kalau kita tahu sebuah fungsi FX kemudian FX yang diberikan gangguan maka FX dapat didekat FX tambah H akan bisa didekati dengan cara menghitung FX terus ditambah H besarnya gangguan yang diberikan tadi dikalikan turunan pertamanya oke ini adalah pendekatannya pendekatan dengan ekspansi Taylor sehingga kalau kita punya fungsi tadi fungsi P adalah mana tadi fungsi P kita P Kewadrat minus 10V tambah 9 itu kalau yang sama dengan 0 tapi saya ingin kebalik fungsi P mana fungsi P kita ini dia awal nah ini dia fungsi P kita P sama dengan 10V dikurang V Kewadrat P sama dengan 10V dikurang V Kewadrat jadi saya nggak langsung masukin disini sama dengan 9 bisa berapapun bisa kadang-kadang saya mau cari kalau P nya 7 P nya 8 P nya 9 dan itu yang sering terjadi di analisis slot flow jadi saya ingin coba kadang-kadang di P yang berbeda apakah tegangan yang masih bagus apakah arusnya masih bagus jadi seringkali nggak nggak simple gitu jadinya kalau saya harus buat fungsi yang sama dengan 0 kadang-kadang fungsinya nggak sama dengan 0 nah disini bisa saya katakan bahwa P adalah fungsi dari V sama dengan 10V dikurang V Kewadrat sehingga kalau P nya saya berikan gangguan sedikit sama dengan F V ditambah delta V sedikit sama dengan berarti F V ditambah delta V ya dikalikan F aksen V oke jadi kalau P nya saya berikan gangguan delta P ini V nya juga berarti saya berikan gangguan delta V nah fungsinya itu akan menjadi bisa saya dekati fungsi baru ini bisa saya dekati dengan ini FV ditambah delta V karena gangguannya spil delta V dikalikan F aksen V kira-kira gimana sih penggunaannya penggunaannya adalah kalau saya tahu P yang saya cari nah ini saya katakan ini adalah true P jadi P yang saya cari sementara saya mau nebak-nebak V dulu maka disini adalah tebakan P hasil tebakan P hasil tebakan saya bisa menghitung koreksi V nya dari sini ya dimana nanti jadinya P ini adalah yang tebakan ditambah delta P kan delta P itu sendiri adalah P yang benarnya P yang true dikurangkan dengan P tebakan ya jadi disini saya tulis delta P sama dengan P yang kita cari dikurang P tebakan sementara kalau ini V delta P sama dengan sama bentuknya mirip kayak ini jadi V yang sebenarnya dikurang V tebakan jadi dari sini kalau saya punya fungsi P terhadap V misalnya seperti ini saya punya fungsi ini jadi P sama dengan 10 V dikurang V kuadrat saya mau cari kalau P nya sama dengan sebetulnya maaf agak kurang tepat untuk bilang dia true jadi lebih baik kita bilang tebakan plus 1 sementara yang kirinya itu adalah lebih tepat disebut tebakan sebelumnya nah ini lebih tepat ini adalah yang ketiga ya dari persamaan dari persamaan dan 2 dan 3 bisa kita lihat dari 1 dan 2 sebetulnya kan P itu sama dengan fungsi dari V jadi ini bisa dicoret kiri kanan bisa dicoret sehingga kita bisa tulis bahwa delta P sama dengan delta V dikalikan F f aksen V delta P itu sendiri kan tadi kita ada tahu delta P itu sendiri adalah P true dikurang P tebakan P true dikurang P tebakan sama dengan delta P itu sendiri tadi adalah Vn plus 1 Vn plus 1 dikurang Vn dikalikan F aksen V jadi dari sini kita bisa hitung bahwa Vn plus 1 V tebakan selanjutnya adalah delta P dibagi F aksen V ya ditambah Vn nah ini jadinya persamaan penting yang harus kita ingat yang sering kita gunakan ya dan ini delta P tadi adalah P true dikurang P tebakan jangan lupa definisi dari delta P sehingga untuk persamaan problem kita yang sebelumnya yang yang ini kalau kita coba guess pertama kita akan di V sama dengan 10 volt maka kita hitung berapa F V kita jangan ribet saya clone lagi aja berarti berarti FV1 saya adalah 0 Sementara FV1 saya adalah 10 Minus 10 Nah disini terlihat bahwa FV1 saya 0 Padahal saya harapannya tadi FV1 saya sama dengan 9 Belum menungi tapi berapa tebakan selanjutnya bisa kita gunakan rumus ini D rumus ini Delta P nya sama dengan tadi P true dikurang P tebakan P true kita kan 9 P tebakan kita ini Yang 9 Kemudian apa lagi yang kita butuhkan F aksen F aksen V1 kita ada tuh nilainya Minus 10 Nah disitu kita bisa menghitung berapa tebakan selanjutnya Jadi V2 sama dengan Delta P nya 9 Dibagi F aksen U nya tadi Minus 10 Ditambah V sebelumnya yang saya coba 10 Jadi nilainya adalah 9,1 Sudah mulai mendekati Kita sekarang hitung lagi kalau misalkan gas 2 Gas kedua Berapa FV FV nya berarti 10 kali 9,1 10 kali 9,1 dikurang 9,1 kuadrat Sama dengan 8,19 Sementara F aksen V nya Adalah 10 kali 9,1 10 dikurang 2 kali 9,1 9 minus 8,2 Betul FV nya Oke Perhatikan bahwa disini juga Oh iya betul Disini FV nya Oke betul FV nya belum 9 Jadi pengennya 9 kan Tapi udah mulai mendekati Perhatikan yang tadi sebelumnya 0 Sekarang udah mendekati 9 Udah lumayan Nah Kita cari karena dia belum Sama dengan 9 Berarti Kita punya delta P Kedua sekarang delta P2 nya adalah 9 dikurang 8,19 Sama dengan 0,81 Deltanya Nah kita bisa tebak Karena dia belum 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 satisfying lah Kita bisa cari V3 Sama dengan Ini Delta P Delta P nya Kebetulan 0,81 Dibagi F aksen V Ditambah V F aksen V nya Minus 8,2 Ditambah Tebakan sebelumnya 0,81 Sama dengan 0,81 Dibagi Minus 8,2 Ini 9,0012 Ya Dari situ kita bisa hitung FV nya berapa FV 3 Sama dengan 10 Dikali 9,001 Dikurang 9,001 Kuadrat Nah ini sekarang FV nya kita udah dapet 8,99 Udah mendekati nilai yang kita inginkan Nilai yang kita inginkan kan Waktu P nya sama dengan 9 Ya kan Artinya apa? Artinya tebakannya udah Mendekati solusi sebenarnya Ya mendekati Nah pertanyaannya Kapan Kapan Selesai Iterasinya Biasanya Iterasi akan selesai saat P nya Sudah Kurang dari error yang kita harapkan Saat delta P udah kurang dari error Ini selesai Nah kalau di Analisis Loadflow nanti Sering kali ini disebut Sebagai mismatch Jadi saat mismatch nya Udah kurang dari error Biasanya jadi Kita selesai Apa sih yang dilakukan oleh Analisis Newton Raphson ini? Kalau kita bayangkan ya Kita buat fungsinya Tadi 10V dikurang V kuadrat P sama dengan FV Dengan 10V dikurang V V kuadrat Kurang V kuadrat Kalau kita gambar Kalau kita gambar Purufanya Ini berarti kan 10 Dikalikan Salah Ini berarti kan 10V Dikalikan Ini berarti V Dikalikan 10 kurang V Jadi kalau kita gambar Jadi kalau kita gambar Akar-akarnya D sama dengan 0 Dan di V sama dengan 10 Hanya negatif Dia terbuka ke bawah Kira-kira fungsinya Nah waktu Kita mau cari Tadi kita ingin mencari P waktu P nya sama dengan 9 P sama dengan 9 Mungkin diadanya disini Tetap ada 2 akar-akar yang mungkin Ada 2 akar-akar yang mungkin Tapi kita berharapnya yang disini Yang di kanan Yang P nya mendekati nilai Tegangan pengirim P nya mendekati Tadi kita dekati dengan cara Mencoba di Sama dengan 10 disini Apa yang dilakukan Perhatikan yang dilakukan itu Sebetulnya Dia mencari Waktu V sama dengan 10 Garis singgungnya Berapa Cari garis singgung Kemudian dicari yang Memotong garis FV sama dengan 9 Dia mulai lagi Kemudian dicari lagi Garis singgungnya Tapi di titik sini Di titik yang Yang terakhir Jadi Ini tadi yang Tebakan pertama Tebakan keduanya kan Akan turun di Di sini Ini tebakan kedua Dia cari lagi titiknya Dia cari garis singgungnya Teg 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 Dia cari lagi yang Memotong garis FV sama dengan 9 Dia cari errornya Kemudian perhatikan di sini Di sini adalah tebakan ketiga Sama yang dilakukan Waktu tebakan ketiga Dia cari fungsi FV yang nilainya berapa Di sini Dia cari lagi garis singgungnya Dia cari lagi Titik V yang memotong garis FV sama dengan 9 Sampai akhirnya nanti Dia betul-betul mencari yang errornya DLTP nya Kurang dari error Sampai akhirnya itu baru selesai Iterasinya Jadi kurang lebih seperti itu Sama Dengan yang tadi Kalau kita nebaknya salah Sama yang di sini Coba di V sama dengan 5 Yang terjadi Karena garis singgungnya 0 Solusi kita Gak akan ada Gak akan ketemu Sebaliknya Kalau kita nyobanya di Di sini Di V sama dengan 0 Maka yang terjadi Dia mencari garis singgung Di FV Ya Garis singgungnya Supaya bagus Di sini Dia akan mencari titik yang Memotong FV sama dengan 9 Ya Titik memotongnya itu Berapa nilai V nya Ini akan menjadi V selanjutnya Kemudian yang sama Tadi dia cari lagi Di F V2 ini Garis singgungnya Dia cari Kemudian dia cari lagi Dari garis singgung Di situ Mana sih nilai V yang Motong FV Sama dengan 9 Jadi Sumbu Y sama dengan 9 Ini jadi tebakan ketiga Dia coba terus Sampai nanti Convergen disini Ya Convergen terjadi Saat sama Delta P nya Kurang dari error Tapi Perhatikan bahwa Disini juga nilai awal itu Sangat berpengaruh Dan seringkali Untuk alasan Simplifikasi Bukan simplifikasi lah Alasan yang logis juga Kalau sistem naga listrikan Kita inginnya Tegangan gak terlalu bervariasi Dalam arti Tegangan pengirim dan penerima itu Gak terlalu jauh selisihnya Jadi seringkali kita bisa pakai aja Nanti tebakannya V tebakan pertamanya itu adalah V nominal V nominal atau V Atau ya Ini bukan dibagi Atau V Di stik pengirim V sending berapa Biasanya ini sih V nominal Jadi kalau misalkan Di sistem 20k V Kita bisa nebak Tebakan pertamanya 20k V Atau kalau dalam per unit Kita tembak aja Tebakannya Tebakan pertamanya Satu per unit Jadi Begitu kira-kira Pengantar untuk Loadflow DC Dan Apa namanya Metode numerik Nanti kita lanjut selanjutnya Ke Definisi YBus Dan juga ke Loadflow AC Sekian terima kasih Terima kasih Terima kasih.